Banyak cara untuk mengatasi blind spot, misalnya memasang spion kecil, kemudian memakai pole, atau juga memasang spion tanduk atau cula yang menjadikan kendaraan mirip ini. Cara lainnya adalah dengan memasang monitor kaca spion dan kamera kaca spion. Itu untuk blind spot yang kiri depan, sedangkan untuk yang di belakang, blind spotnya diatasi dengan memasang kamera belakang. Berbeda dengan kamera mundur, kamera ini nyala terus sepanjang perjalanan. Kamera spion berguna saat melewati jalan sempit dengan mobil terparkir di sisi kiri dan kanan jalan. Juga berguna saat melewati portal yang mirip jebakan Batman. Untuk mengganti pandangan samping ke pandangan belakang, tinggal menekan switch. Atau saat kita harus menepi dengan sisi rapat kiri, di mana ada tiang. Monitor kaca spion ini juga berguna saat kita membawa penumpang atau barang di kabin tengah yang ukuran besar. Ini, bro, halo bro, bro, halo, bro, diam aja. Monitor kaca spion ini dibeli secara online. Ada pun review hasil gambarnya saat malam maupun maghrib ada di akhir video. Ini remote disimpan jangan sampai hilang. Langsung ke cara pemasangannya adalah sebagai berikut. Mula-mula kita buka handgrip yang ada di pilar sebelah kiri. Pemasangan bisa dikerjakan sendiri di rumah sebab tidak menggunakan alat khusus. Caranya juga mudah. Lihat saja videonya. Lanjut ke pemasangan kabel. Ada pun kabel yang disambung adalah power supply dan kabel video kamera belakang dan kamera samping. Video cara pemasangan kamera samping dan kamera belakang ada di channel ini juga ya. Setelah kabel dipasang, dipastikan koneksi sudah benar dengan alat tester sirkuit. Lalu disambungkan kabel-kabelnya, kabel ground, kabel positif, dan kabel trigger video. Kabel trigger ini berfungsi untuk mengambil alih gambar video oleh kamera yang lebih prioritas. Kemudian kita tes setelah nyala, kita bungkus kabel audio yang tidak digunakan supaya tidak membingungkan. Lanjut, kita pasang isolasi kedap air supaya jangan sampai kalau kelelep banjir, korslet di video-videonya. Sayang, harganya mahal. Atau malah dikira yang masangnya tidak kompeten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video 1, video 2 ini untuk menandai mana yang memiliki trigger dan mana yang tidak. Untuk kabel audio dibungkus saja karena tidak dipakai. Ini kabel positif, ground, dan trigger. Tes gambarnya monitor saat menjelang maghrib ya lumayan. Kemudian saat malam hari lumayan juga. Kebetulan ini kompleknya sedang sepi, jadi tidak ada sinar lampu. Yang mungkin kalau sepian biasa kita akan silau, tapi kalau ini dia hanya berupa titik putih, tidak silau. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton.